Batu Jawa Timur ini siap membawa Anda terbang ke masa lalu. Dari luar, suasana Tempo dulu sudah kental terasa dari musum angkut yang baru dibuka awal tahun 2014 ini. Melangkah ke pintu masuk, Anda akan langsung dibawa ke masa 1950-an. Suasana dibuat seperti pelabuhan Sunda Kelapa Tempo dulu, lengkap dengan ornamen pantai dan kendaraan angkut tradisional yang ditarik dengan dua ekor sapi yang disebut cikar. Selain cikar, beberapa kendaraan yang biasa hilir mudik di pelabuhan zaman dulu juga ada, seperti truk jenis Dutch dan Sifroid Apache ini. Jangan lupa kunjungi kantor pelabuhan ini. Anda bisa bernostalgia dengan puluhan sepeda lawas aneka merek buatan Eropa hingga Asia. Puas dengan koleksi sepeda, tengoklah ke dalam gudang pelabuhan. Di sini terparkir puluhan jenis kendaraan roda empat keluaran tahun 70-an ke bawah. Tak hanya itu, puluhan sepeda motor dua tak mulai dari merk Zundap hingga Victoria asal Jerman seakan mengajak imajinasi Anda untuk berkendara di jalanan masa lalu. Musium ini juga memiliki koleksi mobil bekas Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno. Mobil Chrysler seri Windsor Deluxe tahun 1952 ini masih terawat dengan baik dan masih bisa dikendarai. Selain dalam negeri, Anda juga bisa merasakan suasana Eropa era 50-an. Seperti melihat koleksi Vespa antik serta mobil Fiat buatan Italia. Berjalan-jalan di pertokohan eksklusif London, Harrods bersama miniatur Mr. Bean dan legenda musik dunia The Beatles. Menikmati suasana coffee break, Brazil Mail sembari memandangi miniatur menara Eiffel. Atau melihat aneka koleksi mobil Volkswagen, VW dan motor besar keluaran Belina Mawa, BMW Jerman. Dan masih mau ke zona Hollywood. Yang paling suka apa? Zona Eropa. Kenapa? Karena lebih bagus dan lebih bersih. Selain koleksi mobil, Anda juga bisa berkunjung ke Gangster Town ala Hollywood Amerika. Lengkap dengan kantor polisi, kantor pemadam kebakaran, stasiun bahan bakar, serta gedung Broadway Tanner seperti membawa Anda ke jaman Al Capone. Yang paling suka ini, zona Gangster dan Broadway ini. Kayak berasa di luar negeri ya, jadi nggak jauh-jauh ke luar negeri. Karena masih dalam proses pembangunan, museum angkut ini dibatasi pengunjungnya. Untuk saat ini memang kita masih trial opening. Jadi seperti yang kita lihat, ada beberapa pengunjung yang memang kita undang dengan sengaja. Maksimal satu hari saya hanya mengundang tidak lebih dari 30 orang. Beberapa bagian masih dalam tahap penyelesaian. Museum yang luasnya hampir 4 hektare ini akan selesai dibangun akhir Februari nanti. Tutu Sugiyarto melaporkan untuk NET. Nice, ternyata tidak membutuhkan waktu belasan jam untuk bisa berada di Eropa ataupun juga yang lebih jauh lagi ke Amerika. Cukup tidak sampai satu jam sudah sampai itu di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Suasananya Amerika ada, Eropa juga ada. Semuanya jadi satu ya? Iya. Enggak saya menunggu saja kapan diajak. Oh gitu. Gimana lagi siaran? Weekend bisa karena itu memang satu jamannya. Lumayanlah ini kan baru Jumat, Adrian. Oh iya. Tapi benar gak sih suasana itu mirip seperti gitu Harrods-nya? Harrods? Iya. Pernah-pernah saya kesana. Karena memang nama Harrods itu kan sangat besar ya. Orang kalau misalnya bawa tas Harrods di sini itu kayaknya uh hits gitu kan. Jadi jaya tariknya si Harrods itu sebenarnya dibandingkan pusat perbelanjaan yang lain? Ya seperti pusat perbelanjaan Indonesia tapi di tahun 90-an. Jadi ketika saya masuk itu saya betul-betul apa ya? Diingatkan oleh interior pelasa Indonesia tahun 90-an. Pelasa Indonesia tahun 90-an? Ya itu tahun kelahiran saya. Oh oke. Iya Pak Rian. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan mal-mal di Jakarta khususnya, jauh lebih mewah mal-mal di Jakarta. Karena desainnya sudah lebih modern begitu kan. Tapi di Harrods selain Anda bisa shopping gitu. Shopping baju, apakah parfum, ataukah mainan. Di situ juga ada seperti tea shop atau coffee shop. Di mana Anda itu bisa menjalankan apa yang namanya high tea atau minum teh. Yang baru saya lakukan kemarin. Nanti-nanti ada loh. Besok-besok mungkin ya. Nanti ada liputan. Kalau ada yang seru-seru turun ke lapangan kayak seperti itu saya nggak diajak. Iya. Eh ya maksudnya ajak kita-kita juga. Barang nanti ya kapan-kapan. Tapi mengingat apa yang Marissa bilang itu saya juga pernah ajak beberapa teman saya yang memang dari luar negeri untuk datang ke Plaza Senayan gitu misalnya saja. Dan mereka datang ke sana tuh maksudnya mereka tuh kaget gitu. Wow ternyata Jakarta tuh mallnya benar-benar mewah seperti ini ya. Plaza Senayan, Plaza Indonesia. Itu menurut mereka luar biasa mewah. Di Asia saja tuh udah termasuk yang salah satu yang paling bagus gitu. Salah beberapa yang bagus. Jadi agak kaget mungkin dengan mungkin kalau diberita di luar kan ya Indonesia seperti apa. Tapi mereka datang ke sini. Wow ternyata mewah sekali. Keren banget. Pacific Place juga sangat mewah kan isinya. Bicara mengenai high tea. Sanas mungkin kalau misalnya nanti mau honeymoon ke London saya dengar. Kamu kan suka minum teh kamu bisa datangi tempat ini namanya Fortnum & Mason. Dimana itu? Ini adanya di Piccadilly, di daerah Piccadilly. Jadi ini memang spesialis teh. Ketika di sana tidak hanya bentuknya seperti restoran tapi seperti ada shopnya juga. Ada toko dimana banyak sekali varian teh. Dari teh hijau, teh bauk rose, teh peach. Banyak sekali jadi namanya Fortnum & Mason. Oke nanti kita ke sana. Tapi kalau memang orang Inggris tuh suka banget ya minum teh. Siap hari, would you like a cup of tea? Iya. Kamu kan terbiasa untuk melayani suami kamu kan Jolie ya kan? Iya.